Taiwan tidak mencatat kasus baru lokal pada 13 Desember, tetapi masih ada 5 kasus impor yang berasal dari Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok. Menanggapi serangan Omikron, CCC juga mengumumkan kewaspadaan level 2 berlanjut hingga 27 Desember. Menanggapi dugaan kegagaran penerapan SOP yang menyebabkan asisten peneliti Akademia Sinika terinfeksi varian delta akhir pekan lalu, Keparang Akademia Sinika James Liao membungkuk dan meminta maaf kepada masyarakat Taiwan pada laporan khusus di Yuan Legislatif pada hari Senin. Setelah personer Akademia Sinika dinyalakan positif, CCC melakukan inspeksi ke laboratorium dan menemukan terdapat 5 lokasi menunjukkan reaksi positif, termasuk meja dan gagang pintu. Dalam laporan Akademia Sinika juga menunjukkan bahwa ada 6 kelalaian dalam insiden kali ini. Selain asisten yang terdiagnosis, peneliti lain juga diduga belum sepenuhnya mematuhi SOP. Sebenarnya ada siapa yang berfungsi, yang berfungsi, yang berfungsi, itu adalah sebuah hal yang berfungsi. Chen Shichong menekankan bahwa semua keraguan harus diklarifikasi dan hukuman tidak terbatas pada tingkatan tertentu saja. Mengenai perlengkaran pro-kes setelah Imlek, Chen merasa optimis dengan kemungkinan perlengkaran tetapi masih tergantung pada situasi epidemi. Di samping itu, untuk meningkatkan cakupan vaksin dosis pertama, dari tanggal 13 hingga 25, Kotat Haichong akan memberikan kupon senilai 100 dolar Taiwan bagi warga penerima dosis pertama yang terdaftar di Kotat Haichong, dan pemkot Haichong ikut menambahkan 100 dolar Taiwan lagi. Kepolisian Hau yang melakukan rajia di lokasi tempat pekerja migran cenderung berkumpul pada akhir pekan dan menemukan dua pekerja migran hilang kontak ruang dan saya meranggap pro-kes, satu kasus narkoba, dan satu kasus tidak membawa kartu kuning vaksinasi. Mereka akan ditindak secara terpisah di kantor kejaksaan Hauyen, pemerintah kota, dan setgas terkait. Pihak kepolisian mengadakan rajia di ruang dan sah pekerja migran di jalan Tathong, Kotat Haoyen, dan menemukan 299 orang di lokasi. Hal ini telah meranggar batas 290 orang yang ditentukan perda untuk lokasi tertentu Pasal 7. Kasus diarikan ke Dinas Pengembangan Kota dan akan dikenakan denda paling banyak 100 dolar Taiwan. Selain itu, juga akan dirujuk ke Dinas Kesehatan untuk sanksi peranggaran pro-kes dan pengendalian jumlah kerumunan. Kedua PMA hilang kontak masih belum divaksinasi dan telah dipindahkan ke tempat penampungan sementara tim layanan khusus kota Taoyen. Selain dijadwalkan untuk tes PCR, kedua PMA tersebut juga akan divaksinasi di tempat penampungan yang lebih besar. Sejak bumerah berkobal dari transformator daya disertai asap hitam tebar, Galdu Indu Taip Haoyen Wanlong, Distrik Winsan, Kota Taipei, mengalami kegagaran transformator pada hari Minggu pukul 9 pagi yang menyebabkan kenaikan suhu dan minyak isolasi transformator terbakar. Banyak kawasan di Taipei dan New Taipei mengalami pemadaman listrik. Kebakaran ini menyebabkan banyak fasilitas umum dan lebih 300 ribu rumah mati lampu. Taip Haoyen menyatakan 90 persen pengguna listrik kembali nyala dalam 15 menit dan semua kembali normal pada pukul 1 lewat 7 siang. Pengguna terdampak meliputi distrik Winsan, Kota Taipei, dan Sintian, Yonghe, Chonghe, Shenkeng, Ulai, dan Sinti di Kota New Taipei. Selain meminta maaf kepada para pengguna listrik, Taip Haoyen juga menjelaskan, trafo yang rusak bukan penyebab utama pemadaman listrik. Insiden kali ini disebabkan asap tebal yang menyebabkan gangguan busbar dan memengaruhi sistem catu 161 kF dan 69 kF. Selain itu, Taip Haoyen menyatakan pengguna listrik yang terdampak akan mendapat pemotongan biaya listrik sesuai ketentuan bisnis Pasar 39. Amerika, Serikat, dan Eropa meruncurkan prokes baru yang ketat untuk menjegat Omikron. Tetapi hal ini memetik keluhan publik. Lebih 40.000 orang di Wina, Ibu Kota, Austria, dan mau turun ke jalan di akhir pekan. Ini merupakan minggu keempat terjadinya unjur rasa besar-besaran di jalanan Austria, negara pertama di Eropa yang menerapkan wajib vaksinasi. Otoritas tempat baru saja mengumumkan wajib vaksin untuk warga usia 14 tahun ke atas. Selain alasan kesehatan, semua orang wajib vaksinasi atau didenda. Sementara di pusat Ibu Kota, Spanyol Madrid juga dipadati pengunjur rasa yang menyuruhkan slogan yang bertuliskan Pandemi Parsu, kami tidak divaksinasi untuk menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan vaksin pemerintah. Penduduk di daerah otonomi Katalonia juga berkumpul di Barcelona dan berteriak bahwa paskor vaksin mencekam kebebasan. Terima kasih telah menonton!